Harga minyak goreng kemasan di pasar caruban baru Kabupaten Madiun mencapai 25.000 rupiah per liter. Minyak goreng jenis curah di pasar ini pun terpantau kosong. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng pada Rabu kemarin. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga minyak goreng kemasan premium di pasar caruban baru Kabupaten Madiun melonjak. Sementara itu, ketersediaan minyak goreng jenis curah di pasar caruban baru juga kosong. Kosongnya minyak goreng curah ini terjadi sejak sepekan terakhir. Minyak goreng kemasan premium di pasar ini harga tertinggi mencapai 25.000 rupiah per liter, padahal sebelumnya 14.000 rupiah per liter subsidi. Mereka menerapkan harga 25.000 rupiah per liter untuk minyak kemasan premium. Lantaran harga dari distributor sudah tinggi sekitar 280.000 rupiah per kartonnya, padahal sebelumnya 256.000 rupiah per karton. Mahal sekali, Pak. Kalau sebelumnya Ibu dapat harga minyak berapa di pasar? 14 ya? 24.000 rupiah. Sekarang? Nggak tahu mahal, ya nggak beli. 24.000 rupiah. Untuk kebutuhan sehari-hari Ibu bagaimana nantinya? Ya nggak tahu. Beralih ke minyak curah atau bagaimana? Ya kalau ada ya minyak curah ya mau. Tapi sekarang kondisi di pasar minyak curah? Nggak ada, kosong. Oh kosong. Di minggu ini nggak ada barang, nggak ada minyak. Biasanya ya satu minggu satu kali. Tapi udah lama ini nggak berat. Penyebabnya apa? Ya kebutuhan mungkin loh ya, harga ada subsidi itu. Artinya harganya agak murah, tapi barangnya langka. Terus saat ini harga minyak kemasan sendiri bagaimana? Kemasan sendiri harganya ya mahal. Satu kartunya 280.000 rupiah. Eceran 24.000 rupiah. Sejak kapan Bu? Hari ini mulai hari ini. Perhari ini sudah 24.000 rupiah? Kalau seberai kosong, kalau kemasan yang non-subsidi itu ada. Tapi ya juga nggak banyak. Kalau untuk curah ini kosongnya kenapa Pak? Sejak kapan itu? Nggak tahu juga ya, mungkin karena harga terlalu murah kemarin. Mungkin juga disimpan juga mungkin. Itu sejak kapan Pak kosongnya ini? Ada kurang lebih seminggu, 10 hari. Kalau minyak kemasan sendiri, Bapak sehari ini menjual bisa berapa Pak? Harga sekitar 25.000 rupiah. Setengah mati Mas. Menurun. Menurun ya Pak ya? Iya. Tingginya harga minyak goreng kemasan premium baru-baru ini membuat daya beli masyarakat di pasar caruban baru menjadi menurun. Sejumlah warga yang sedianya membeli minyak, batal membeli lantaran harganya yang begitu tinggi.